Pemirsa upaya jurusita pengadilan negeri Medan untuk melakukan sita eksekusi aset senilai 53 juta rupiah lebih dari seorang mantan majikan kekaryawannya yang di PHK secara sepihak gagal dilakukan. Pasalnya pihak tergugat yang juga seorang kepala lingkungan saat ditemui tidak berada di rumah. Dua jurusita PN Medan Rabu Sore mendatangi kediaman Rundendaria Boruginting dan suaminya Satria Perdana Bangun. Di kawasan Jalan Sebatang Serangan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Mereka hendak melakukan sita eksekusi terhadap mobil jenis Toyota Fortuner Nopal BK1680GV milik Ruth dan suaminya. Namun upaya ini gagal dilakukan. Pasangan suami istri ini tidak berada di rumah. Karena pemilik rumah juga seorang kepling, Friska pun mendatangi lura mereka hingga kemudian sang majikan Satria Perdana Bangun datang menemui wanita yang kini pengangguran ini. Persoalan antara majikan dengan karyawannya ini berbual tahun 2015 lalu. Saat Friska datang terlambat kerja di Apotek Medan Baru, Jalan Iskandar Muda dan sudah permisi kerut istrinya Satria dengan alasan untuk mengirim uang kepada ayahnya yang sakit di kampung. Setelah kejadian ini, Friska yang sudah 14 tahun bekerja akhirnya di PHK secara sepihak tanpa diberikan pesangan. Sejak di PHK tahun 2015, Friska pun berjuang mendapatkan hak-haknya hingga kemudian PN Medan mengabulkan permohonannya. Melalui putusannya PHI PN Medan dan menghukum pihak pimpinan Apotek Medan Baru, Ruth Endaria Boruginting selaku tergugat untuk membayar uang pesangan sebesar Rp53.878.650. Karena pihak tergugat justru mengindahkan putusan PN Medan selama dua tahun. Friska lalu mengajukan permohonan sita eksekusi hingga PN Medan menetapkan hak sita eksekusi aset milik Ruth berupa satu unit mobil jenis Toyota Fortuner, Nopo BK1680GV sebagai ganti rugi pesangan. Ketika dua tahun yang lalu sudah diputuskan pengadilan perkara saya ini, saya menang di pengadilan. Pengusaha pemilik Apotek ini memang awalnya ibunya, ibu rasa tarikan tapi bila sudah meninggal, dan diwariskannya lah usahanya ini yang mengkelola putrinya yang didampingi oleh suaminya. Dan mereka lah yang memecat saya tanpa saya melakukan kesalahan apapun, dipecat tanpa ada memberi pesangan apa-apa. Jadi awalnya saya sudah perjuangkan ini ke Disnaker, Disnaker pun melakukan somasi sampai beberapa kali, dan Disnaker pun menganjurkan keluar anjuran dari Disnaker untuk membayar sebesar 23 juta, tapi mereka tidak mau mengindahkan apapun dan tidak menanggapi apapun. Akhirnya saya berjuang terus, karena memang bukan hanya saya saja yang dicampakkan seperti ini, banyak juga teman-teman saya, tapi mereka tidak ada pernah mau bilang apa-apa. Jadi supaya mereka juga bisa menghargai orang lain sebagaimana layaknya mereka menghargai manusia, yang karyawan yang sudah berbakti sama ibunya dari mulai dia sejak SMP, saya sudah ikut orang tuanya bekerja di Apotek Medan Baru, sampai saya bekerja 14 tahun, tapi seperti itulah yang mereka perbuat terhadap saya. Meski telah bertemu dengan Friska, Satria tetap enggan untuk membayarkan sanksi yang diajukan pengadilan, dan menyatakan akan berkoordinasi dengan keuasa hukumnya sekaitan penetapan PHIPN Medan tertanggal 16 Juni 2022. Dari Medan Said Ilham, Aidius melaporkan.